Assalamualaikum mau tanya apa hukumnya menjadi TKW Tenaga kerja wanita Maka pandangan fikih terhadap wanita yang berprofesi sebagai TKW Hukumnya tidak boleh Kecuali aman dari fitnah Yaitu aman dari hal-hal yang membahayakan dirinya Hartanya serta aman dari maksiat Yang kedua suaminya miskin atau tidak mampu menafkahi keluarganya Yang ketiga mendapat izin dari wali Atau suami jika suami masih mampu memberi nafkah Referensinya Hasiyah Jamal Juz 2, Juz 4 Dan Isadur Rafiq Juz 2 Hukumnya haram Kecuali kalau disertai mahrum atau suami Referensinya Al-Majemuk Jilid 8 dan Jilid 7 Hukum wanita yang sudah bersuami Kerja ke luar negeri tidak boleh Apabila ada salah satu Di bawah ini Tidak mendapatkan izin dari suami Jika suami masih mampu menafkahi Tidak dapat izin dari orang tua Ketika kondisi perjalanan sangat rawan Meskipun ada dugaan selamat dalam perjalanan Tidak dapat izin Tidak ada dugaan atau keyakinan aman dalam perjalanan Berangkat ilegal Pekerjaan haram Berangkat tidak disertai mahrum atau suami Kecuali menurut satu pendapat Boleh disertai Dengan perempuan Tikoh Atau yang bisa dipercaya Tunjuk berpergian memakai perhiasan Atau bersolek Jika yakin Kuat timbul fitnah Berpergian dengan Cashful aurat Atau membuka aurat Ini tidak boleh Kitab Jamal Syaroh Manhaj Darul Ihya Jadi Bagi teman-teman muslimah Yang hendak Menjadi TKW Ya diperbolehkan Namun Berpisah dengan keluarga itu Menyedihkan Nah ini Keputusan Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Tahun 2000 Juli Kepergian wanita Meninggalkan keluarga Untuk bekerja keluar kota Atau keluar negeri Tanpa mahrum Merupakan tindakan Yang tidak sejalan Dengan ajaran agama Islam Pengiriman TKW Keluar negeri Sampai sekarang Belum ada jaminan Perlindungan keamanan Dan kehormatan perempuan Bahkan justru mendorong Timbulnya Tindakan pelecehan Terhadap martabat wanita Dari bangsa Indonesia Bahwa kebutuhan Dan keperluan Bekerja di luar kota Dan luar negeri Merupakan tindakan Terpaksa Untuk memenuhi Kebutuhan Minimal hidup Dan karena Keterbatasan lapangan kerja Di Indonesia Oleh karena itu MUI memandang Perlu menetapkan fatwa Tentang pengiriman TKW Fatwanya Perempuan yang meninggalkan Keluarga untuk bekerja Keluar kota Atau negeri Pada prinsipnya Boleh sepanjang Disertai mahrum Keluarga Atau lembaga Atau kelompok Perempuan Yang terpercaya Jika tidak Disertai mahrum Atau perempuan Yang terpercaya Hukumnya haram Kecuali Dalam keadaan Darurat Yang benar-benar Bisa dipertanggungjawabkan Secara syari Konuni Dan adli Serta dapat Menjamin Keamanan Dan kehormatan Tendaga kerja wanita Hukum haram Berlaku pula Kepada pihak-pihak Lembaga Atau perorangan Yang mengirimkan Atau terlibat Dengan pengiriman TKW Seperti yang dimaksud Angka 2 tadi Yang keempat Mewajibkan Kepada pemerintah Lembaga Dan pihak lainnya Dalam pengiriman TKW Untuk menjamin Dan melindungi Keamanan Dan kehormatan TKW Serta memberi Kelompok Atau lembaga Perlindungan Hukum Di setiap Negara tertentu Serta kota-kota Tertentu Untuk menjamin Dan melindungi Keamanan Serta kehormatan TKW Oke Ini Fatwa tentang TKW Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih